hai oke ini kondisi real puku eg ya ini kurang lebih dua bulan dan selama dua bulan ini real ini enggak saya bersihkan enggak saya cuci enggak saya lap jadi ini ya kondisinya ini ada banyak ini sisa-sisa garam sisa garam karena full ini saya pakai casting ini bagian ini full nepol garam nanti kita bongkar satu persatu kita lihat dalamnya kita lihat piringnya apakah menggarap Oke kita kita langsung mulai aja ya di buku sebelumnya itu cepat sekali mengkarat yang namanya klubnya penuh disininya ini tuh disini enggak ada masalah dari mur juga bagus enggak ada mengkarat ini ini benar-benar enggak ada masalah ya dan disini juga enggak ada masalah banyak sekali itu garam-garamnya biasanya kalau real biasa sih umur satu minggu aja kayak puku Riu sebelumnya saya pakai puku Riu satu itu satu minggu udah kelihatan karat di bagian sini terus ini disini enggak ada masalah tinggal nanti dibersihkan aja lanjut disini terus untuk bearingnya sendiri untuk bearing nggak ada masalah ya bisa dilihat dari putaran teman-teman ini pulpo nya nih nih real garam semua izinnya ini sengaja memang nggak saya bersihkan untuk melihat kualitas dari real buku Eji ini kita lanjut langsung kita buka pinnya kembali sil penutup dari murnya terus disini juga nah yang awal itu punyanya puku ya puku Riu kurion sebelumnya saya punya Hai itu bermasalah disini disini itu ada bearing bearing-bearing yang masih terbuka ya enggak tertutup itu rawan sekali ini panamanya Hai karat kalau ini kondisinya sih tertutup kelihatan itu kelihatan tuh ada sisa-sisa garam itu masuk sini bagian one way ini kita bisa dulu ya ringnya ring spasenya disini ini bearing bagus lain-lainnya bagus terus sini juga putaran nah bagus ya kelihatan ya jelas masih mulus sekali enggak ada masalah kita buka bodi dan ini more udah saya buka terhadap tiga empat bagian luar ya kondisi more biasanya yang buku Riu saya punya sebelumnya buku Riu ya tuh kondisi more cepat sekali mengkarat dan yang ini untuk di buku Eji sampai saat ini mulus mulus enggak ada karat ya nih kondisi dalamannya kondisi daleman dari real buku Eji setelah dua bulan pemakaian tanpa saya bongkar tanpa saya kuyur air air apa namanya air tawar ya air tawar setelah trip jadi ini sama sekali bener-bener enggak saya bersihkan enggak saya telap enggak saya lu selus selesai trip langsung saya taruh mudah gitu udah hitam nih apa krisnya udah hitam cepat sekali sih coba kita merata-rata Iya kelihatannya kalau memang ini enggak pernah saya bongkar ya kelihatan dari kris-krisnya bagian bodi sampingnya itu masih kosong kris dan ini kondisi yang saat ini jadi baru kali ini saya bongkar ke sana sih setelah tiga bulan kondisinya saat ini nanti kita bersihkan ini saya cuci kondisinya bagus beringnya yang gedean kondisi saat ini putaran masih bagus enggak ada kasar-kasarnya jadi kondisinya bagus beringnya yang gedean jadi posisi bering yang enggak gede itu ada di kiri untuk kondisinya bagus sini juga ada bering juga ini kita buka dulu yang pakai sini Hai kini udah saya buka ya nanti kita cek di sini bagian dollar nanti kita cek dan ini kondisi di bagian kenapa ini entahlah pokoknya lah pokoknya yang penting buka bongkar pasang penting jangan ngebuka bisa masangnya enggak bisa itu parah itu nah kalau udah bahan kayak gini ini bagus tapi ini kayaknya ini birnya juga masih kurang bagus jadi agak warna kuning-kuning jadi kalau bisa yang stainless ya diusahakanlah ini nanti kita guyur kita cuci kita bersihkan biar hilang sisa-sisa karangnya ini kondisi yang sekarang ini kondisi juga masih bagus ada masalah dan untuk bearing kita lihat apakah masih bisa muter mulus nah kelihatan ya ini masih muter mulus enggak ada masalah juga oke lah kita cuci dulu nanti kita lanjut ke videonya setelah kondisi real selesai dicuci oke dan sekarang waktunya kita raket kembali ini udah selesai saya cuci ya saya saya cuci oke lepotan ngomongnya eh kondisinya nih setelah dicuci garang-garang udah mingkat udah bersih mungkin kalian nih pusing yang lihat ya dengan empatnya yang udah saya obok-obok nggak karuan saya obok-obok ini ini dan akan saya raket kembali jadi nggak masalah walaupun di obok-obok ini kayak pecel tuh nggak masalah ya pasti bisa dirakit kembali jadi santai aja slow gitu ya oke kita lanjut kita raket lagi dan untuk Greece yang menggunakan Greece dari AHM Honda GT Greece kenapa saya menggunakan ini ya menurut saya ini bagus jadi menurut saya pribadi ini rekomen saya pakai ya jangan salah ya semakin lama dia semakin bagus sangat saja kalau motor tuh memang sih putaran motor itu lebih kencang kalau real kan enggak terlalu tapi kita disini menggunakan real untuk casting jadi saya rekomen menggunakan Greece CPT motor Matic kita langsung colek-colek sedikit colek dari bagian ini aja dulu pairing paling kecil jangan lupa bagian ini ya jangan sampai ketinggalan ini bahaya urusannya itu timurnya sendiri yang ini lebih pipih yang selanjutnya ya kita masukkan jangan lupa posisinya habis itu kita masukkan pinion gear pair selanjutnya kita ambil pair oke pair udah terpasang dengan selanjutnya pakai penutup oke sampai sini udah terpasang disini selanjutnya oke sampai sini udah terpasang disini selanjutnya setel tempat muncul punyuk munyuk apa mengini ada dua ya kan salah arti nah kuning pinggir selesai Hai tanpanjang masuk masuk sini dan yang ini masuk di sini di bagian ini ada nginjek di sini menjadi gini posisi ya Hai nih selanjutnya hai 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 ini jangan lupa bagian sini ada satu kalau nggak ada itu nanti cita-citak nanti bunyinya orang di school nanti cita-citak sil selanjutnya pin pengunci burung kita jangan lupa bagian ininya dulu diisi jangan sampai ketinggalan selanjutnya kanvas nih nih jangan lupa udah tutupannya dan ini terakhir enggak Oke Oh enak coy ini udah selesai jadi enggak ada part yang tersisa ya udah real udah worry udah original udah semua terpasang dengan baik enggak ada yang tertinggal dengan kondisinya pun yang sangat baik dari Terima kasih telah menonton!